Intro Tablik Akbar dan Zikir bersama PGRI Asahan dan Pengajian Az-Zihniyah Kabupaten Asahan Persiapan dan amal-amalan dalam menyambut bulan suci Ramadhan Saya akan sampaikan 5 amalan menyambut Ramadhan Saya termasuk penceramah yang tak pandai cerita ngalor nidul Ada orang sekali ceramah semua bisa dibahas Saya batasi 5 saja Yang pertama amalan yang kita persiapkan adalah Berbaiki hubungan kepada Allah dengan taubatan nasuah Dalilnya Ya ayuhal ladina amanu Hay orang beriman Tubuh ilallah Bertobatlah kepada Allah Taubatan nasuah Yang selama ini mencuri Berhenti mencuri Yang selama ini mengganggu laki orang Berhenti Yang selama ini meliris bini orang Berhenti Yang selama ini menyantet Santau Begu ganjam Berhenti Yang selama ini korupsi Berhenti Yang selama ini membicarakan aib orang lain Diam Inilah masanya kita taubat kepada Allah Syaratnya bagaimana Mamin muslimin yudnibu zambat Kalau ada orang silap Salah Berdosa Maka dia mesti mandi taubat Di mana cara mandi taubat? Sama macam mandi wajib Bagaimana mandi wajib? Tak tahu mandi wajib Anak kau ada berapa? Ada tiga anak tak tahu mandi wajib Basah semuanya Dari ujung rambut Sampai ujung kaki Di mana mandinya bosah? Itu sungai Jembatan Di panjang Terjun dari jembatan Nujung jalan Imam ponjol Guh ad-ruh InsyaAllah bukan cuman dosanya hilang Orang hilang sekali Bagaimana yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala Mamin muslimin yudnibu zambat Ada orang silap salah dan berdosa Sumpaya tak tohar Setelah itu dia mandi Sumpaya salli rak'ataini Solat sunat dua raka'at Usalli sunatat taubat Rak'ataini Lillahi ta'ala Sumpaya stafirullah Kemudian dia istighfar Minta ampun kepada Allah Maka Allah Maka Allah mengampuni dosa-dosanya Yang berbanyak istighfar Astagfirullah Astagfirullah Rab'al-baraya Astagfirullah Min al-hatiya Astagfirullah Rab'al-baraya Astagfirullah Min al-hatiya Man lazimal istighfar Siapa yang memperbanyak istighfar Setiap kesempitan hidupnya diberikan kelapanan Setiap ada masalah diberikan Allah solusi Diberikan Allah rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka Ada kesulitan Datang ke lapangan Ada masalah Diberikan solusi Rezeki macet Maka dilapangkan Allah Dengan cara banyak beristighfar Beristighfar dengan tangan Astagfirullah Astagfirullah Sependek-pendek Astagfirullah Agak panjang Astagfirullah Laman ila ilaha 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 Wal-anil kayu mu'atu ila'i Lebih panjang Allahumma anta rabbi ilaha ilaha Anta falak tani Wa ana abduka Wa ana ala alika Wa anika masatta'atu Ma'udbika min syarri masanatu Abu laka min i'matika alaya Wa abu'udhidha Bipakfirni Fa'ibnaku la yagfirul zunoba Ibn anta Namanya sayyidul Istighfar Untuk duduk jauh Karena politik menengok ustaz ini tak tahan tegak lama Apa ibu yang dimilihkan Allah Subhanahu wa ta'ala Sebetulnya saya tadi subuh Sudah jumpa dengan alumni Agus itu tadi jam 9 Di Batubara Indrapura, Kabupaten Batubara Sekarang pula di Kabupaten Asaha Di kisaran Sebetulnya badan ini capek, lelah Tapi menengok jamaah yang luar biasa Bangkit semangat juga Ini masjidnya yang besar nih Tadi saya tanya sama Pak Sekda Berapa isi masjid ini Pak? 10 ribu Pak Ustaz 10 ribu nih Kalau tak pecah hitung lah sendiri Insya Allah nih Bapak Ibu Banyak jamaah komplain sama saya Ustaz Somat itu ceramahnya bajunya putih terus Gantilah baju lain Pak Ustaz Macam tak ada aja baju lain Saya bilang ustaz tak cocok dengan baju-baju yang lain aja Alhamdulillah Alhamdulillah di Kabupaten Asahan dapat baju PGRI Pokoknya nanti kalau tonton di Youtube Ada pakai baju-baju Pak GRI Nanti di Asahan Soalnya baju ini dibalikkan lagi ke wanitia Wah banyak juga thank you Lepas kami tak ada kereta api Bismillahirrahmanirrahim Luar biasa masjid ini Bapak Ibu yang dimulakan Allah Besar Sampai ke bawah Sampai ke atas Jendela-jendelanya mengingatkan kita pada rumah-rumah orang zaman dulu Rumah nenek-nenek kita Rumah negri istana Melayu Warna-warna yang pula mengingatkan pada ornament-ornomen lukisan yang indah Tapi kalau sholat di masjid ini Tolong jangan matanya liar menengok kesana Jadi Allah Mantap juga masjid dasar Kurang apa bagus menengok tempat sujud saya Saya pun heran kenapa cerama ini dikasih sejalah Nampaknya supaya mata saya supaya sujudnya kesana Supaya matanya jangan liar menengok ibu-ibu Bapak Ibu yang dimulakan Allah SWT Jadi syarat yang pertama Kita musti taubatan Nah su'ah berhenti stop Ini kalian yang lajang-lajang yang masih pacaran Stop berhenti Kalian campakkan mantan-mantan berintong sampah Nah lagi gulain WA WA lagi Ini katanya udah taubat udah hijrah Malam masih juga WA Yang sahur ya Ada tuh Ngomong kosong semua tuh Pacaran-pacaran-pacaran Kenapa tuh pacaran Tak ada Penuh dengan kepalsuan Berhenti bertobat kepada Allah SWT Yang hari Sabtu malam Masih juga lagi Say no to bonceng Katakan tidak pada bonceng Jauh 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 Ambil HP sekarang juga Buka Cari namanya Delet Buang Ambil HP sekarang juga Buka Facebook Cari namanya Unfrank Twitter BBM Whatsapp Instagram Miligram Telegram Kilogram Buang semua Tak ada Buang dosa semua Apa Ustaz Laki-laki semua Antara laki-laki dan perempuan Dipasang tabir Hijab Ini tak boleh Siapa yang melampau Batas ini Depan dia boleh Ini kan Penjuan-penjabat Bahadil juga Ustaz Bukan saya Yusud Salahkan Bapak Jadi yang pertama Tak ada gunanya pengajian Banyak-banyak Saya tidak mau selesai pengajian Semua update status Pengajian di masjid Asa'an Masya Allah Muria Hebat Apa hebatnya Hilang selaku Itu hebatnya Hebatnya pengajian Ada perubahan Perubahan Habis mengaji Ada perubahan Alhamdulillah Ustaz Setelah Ustaz Soman datang ke masjid kami Berubah ibu itu Dulu Ngomongannya Setelah pengajian Sekarang dia Kenapa dia Alhamdulillah Dulu Bapak Korangnya cakapnya Kasar Mencaci maki Sumpah serapah Tapi setelah Ustaz ceramah kemarin Orangnya jadi baik Itulah makna perubahan Maka berjanji Setelah tablik akibat ini Andai tak bisa berubah Semua Paling tidak Ada perubahan Sekit banyak Insya Allah Amin Nah Ingat Ceramah saya Ini tak banyak Lima saja Yang pertama Tauban Nasuhah Ibu yang di belakang Meminta Yang di depan Di duduk Mereka tak bisa duduk Karena udah Macam ikan sardai Jadi akhirnya Yang duduk Tak bisa duduk Yang tegak Ibu di belakang Buat-buat Kalian tak dapat Tempat duduk Tak dapat Pengajian Tak dapat Bagus Dini mati Yang tegak Tetap tegak Yang tak bisa Menengok orangnya Tak apa-apa Yang penting Suara saya sampai Yang di atas sana Suara saya sampai Apa tak sampai Kalau sampai Angkat tangan Sebelah kanan Sampai itu Anda juga Tengang kiri Tak tahu Yang mana tangan Jadi yang pertama Kita perbaiki Menjelang Ramadan Adalah Sucikan diri Dengan Tawad Nasuhah Yang kedua Ini kalau tak dibuat Oleh PGRI Dan pengajian Aziz Nia Kabupaten Asahan Kalau tidak Buang Tak buat Acara ini Maka saya Tak menyambung Tali silaturahim Ke Kabupaten Asahan Lama surat Lalu lalang Lewat Tapi tak pernah Mampir Pulang balik Saya ke Medan Kenapa Ustaz tak pernah Singgah Mari Naik pesawat Cuman mau turun Takkan melompat Terjumpayu Tapi hari ini Alhamdulillah Berkat kerjasama Pemerintah Kabupaten Asahan Menangkasih Pimpinan daerah Bapak Bupati Yang dalam keadaan Kurang sehat Saya bilang Pak Bapak Kalau mau istirahat Karena sakit Istirahat Tidak Ustaz Aku mau mendengar Ustaz Pengajian langsung Belum pernah Dengar Ustaz langsung Selama ini Streaming Sama rekaman Youtube Masya Allah Kita doakan Bupati sehat Masya Allah Tapi Ibu yang diberikan Allah Menyambung Tali silaturahim Ini Keluarga-keluarga Dekat semua Saya pernah Sekolah Dari tahun 87 88 Dua tahun 87 88 Di Madrasah Ibtidaiyah Darul Bulung Terutulung 88 88 89 90 88 89 90 Pindah saya Ke SD Al-Wasmiah Sekolah Jokro Amin Mas Mansur Ada sekolah Amat Sangat Mohon maaf Saya Tak bisa Saya singgah Ke sekolah Saya itu Bayangkanlah Andai di Kutuk Guru saya Jadi monyet Jadi hantu Tapi Ibu ini Cimana kan Kami Habis Langsung Menyembalai Tapi InsyaAllah Panjang Umur Badan Saya Datang Saya Ke Sekolah InsyaAllah Tidak Ada Ijazah SD Dari SD Al-Wasliyah Tanda Tangan Ibu Rusda Husin Kamal Mungkin Tak Sampai Saya Tidak 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 Boleh Tidak Tidak Guru Saya Duh Haka Saya Ada Guru Saya Sini Tapi Doa Mereka Tak Pernah Berhenti Untuk Saya Ya Allah Jadikanlah Anak Kami Abdul Somad Jadi Orang Yang Sampai Dia Jadi Hantu Itulah Hebat Guru Guru Ini Banyak Murid Tak Ingat Banyak Guru Tak Ingat Murid Tapi Kami Murid Murid Selalu Ingat Guru Kami Guru Kami Selalu Kami Ingat Itulah Makanya Saya Mangga Pake Baju Guru Maka Dengan Pake Baju Ini Saya Sudah Menjadi Guru Apa Itu Guru Dikuku Dan Ditiru Cara Bicaranya Cara Makan Cara Minum Sampai Ada Guru Minum Tangan Kiri Berdiri Pula Antul Iza Aqala A'adukum Falyak Kul Biamini Kalo Makan Makan Pake Tangan Kanan Kalo Kau Minum Pake Tangan Kanan Kana Saitan Makan Pake Tangan Kiri Minum Pake Tangan Kiri Makan Pake Tangan Kiri Siapa Yang Mengajarkan Kita Itu Semua Guru Guru Ini orang-orang penting Di depan kita Pak Kapolres Pak Dandif Pak Wakil Bupati Pak Sekda Pak Kepala Dinas Kepala Gadan Kepala Kantor Mereka Semua Jadi orang Karena Guru Guru Oleh Oleh sebab Itu Banggal Menjadi Orang Tua Yang Punya Anak Guru Saya Katakan Kepada Anak Kemanakan Saya Kalian Menjadi Guru Jadi Guru Tidak Ada Pensiunnya Mati Meninggal Dunia Baal Tetap Mengalir Hari Ini Saya Datang Kemari Guru Guru Saya Yang Dulu Mengajar Ingat Saya Waktu Di Madrasah Yudhida Yadarun Gulum Ada Namanya Almarhum Ustadzad Khairir Meninggal Ada Namanya Almarhum Ustadz Ruslan Yaakob Dari Libya Meninggal Ada Pak Adlin Masih hidup Lagi Ada Pula Ustadz Usman Effendi LJ Meninggal Tapi Setiap Kali Saya Ceramah Dimanapun Saya Ceramah Ayat Yang Saya Sampaikan Hadis Yang Ceritakan Mengalir Faalanya Kepada Mereka Maka Kalau Mau Ingin Amal Tak Putus Jadilah Jadiku Tak Banyak Yang Mau Jadi Bapak Ibu Yang Dibilangkan Allah Subhanah Buat Anda Oleh Sebab Itu Jangan Pernah Melawan Guru Ini Zaman Sekarang Ini Zaman Gila Ada Pula Anak Meninju Guru Ada Pula Anak Menikam Guru Ada Anak Membunuh Guru Anak Pulang Rumah Cerita Ke Orang Tua Orang Tua Sama Anak Menggeroyok Guru Mau Jadi Apa Bangsa Ini Bangsa Yang Hebat Adalah Bangsa Yang Menghormati Guru Gurunya Maka Kita Di Kabupaten Asahan Termasuk Orang Yang Menghormati Guru Dan Saya Datang Termasuk Ingin Menyambung Tali Selat Rahim Dengan Guru Guru Saya Bapak Bapak Ibu Yang 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 Lagi Tak Dapat Diulang Kembali Yang Lampau Tak Dapat Diulang Lagi Habis Menetes Air Mata Darah Kita Meminta Maaf Ke Guru Guru Kita Tak Ada Maka Selama Ada Ayat Di Kandung Badan Masih Hidup Dia Masih Bernyawa Dia Kalau Hidup Dia Sekarang Datang Sampung Sulat Rahim Apa Yang Bisa Kita Berikan Berikan Andai Tak Bisa Doakan Dia Man Ahsan Ilaikum Jika Pernah Buat Baik Pada Kalian Bantu Dia Balas Budi Baik Andai Tak Bisa Buat Boleh Buat Baik Maka Doakan Dia Orang Orang Yang Sudah Pernah Berbuat Baik Pada Kami Pisang Emas Berlayar Pisang Raja Di Dalam Peti Hutang Emas Dapat Dibayar Hutang Budi Di bawah Mata Betul Siapa Yang Tak Orman Pada Gurunya Tak Ada Baraka Ilmunya Siapa Yang Tak Orman Pada Gurunya Hilang Keberkaan Ilmunya Hidup Ini Yang Kita Cari Adalah Baraka Minta Umur Panjang Minta Rezki Wabarakatan Fir Rezki Ada Baraka Dalam Rezki Alhamdulillah Saya Tidak Hanya Bisa Menyambung Surat Rahim Kepada Seluruh Guru Guru Kabupaten Asahan Mereka Ridho Dengan Saya Mereka Suka Dengan Saya Ustaz Ini Kepedean Dari Mana Ustaz Tau Guru Guru Suka Suka Dikasih Bajunya Menunjukkan Mereka Suka Ada Juga Yang Tak Suka Tak Nanti Selesai Saya Buka Saya Sambung Surat Rahim Dengan Guru Sambung Surat Rahim Dengan Kawan Kawan Sahabat Dulu Zaman Di Mesir Susah Tahun 1998 Krisis Moneter Satu Dolar Dua Ribu Melejit Menjadi Dua Puh Ribu Duit Tak Ada Susah Makanan Dari Mana Datang Bantuan Bantuan Dari Orang Mesir Mahasiswa Baru Tak Ada Duit Datang Abang Abang Kami Membawakan Minyak Membawakan Mie Membawakan Beras Bantuan Yang Dulu Pernah Berbuat Baik Semasa Kami Anak Baru Di Cairo Hari Ini Ada Disini Siapa Namanya Ustaz Sulhanunin Batwara LCW Masya Allah Jam 2 malam Masih ingat Kalau saya pejamkan Mata saya Jam 2 malam Kami Di Stasiun Ramses Cairo Membawakan Minyak Goreng Sama Mie Sama Bantuan Dari Haisadis Six District Haisadis Daerah Kawasan Haisadis Membawakan Bantuan Yang membawa Bantuan Itu Saya Yang membuat Kami dapat Bantuan Itu Beliau Karena Dia Anak Lama Masih Senior Yang Memberikan Bantuan Orang Mesir Tapi Yang Dipercaya Membagikannya Itulah Ustaz Samsur Kodri Marpao Dari 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 Sini Juga Hari Hari Ini Beliau Tak Bisa Datang Tapi Beliau Sudah Kirim WHA Adillah Abang Tak Bisa Datang Aku Ingin Sambung Selaturahim Hari Ini Tersambung Selaturahim Alhamdulillah Tak Masuk Surga Siapa Dia Orang Yang Memutus Tali Selaturahim Sambung Tali Selaturahim Sambung Selaturahim Dengan Pemimpin Bapak Bupati Saya Sudah Datang Bapak Bupati Saya Dulu Ibtidaiyah Di Pesantren Darul Kuluh Yang Mendirikan Pesantren Siapa Bapak Haji Abdul Manan Sima Tupang Jadi Bupati Asahan Sampai Tahun 1979 Setelah Itu Didirikan Yang Pesantren Anak-anak Bisa Belajar Agama Alumni Alumni Yang Pulang Dari Mesir Tidak Dibiarkannya Berkeliaran Ditariknya Menjadi Guru Dari Libya Tarik Jadi Guru Dari Cairo Tarik Jadi Guru Dibuatnya Pondok Tafiz Quran Salah Satu Pembimbing Pondok Tafiz Quran Di Pesantren Darul Ustaz Armawi Abdul Rahman Bulan lalu Saya keburu Naidan Salam Cerama Diundang Jumpa Dengan Ustaz Armawi Abdul Rahman Menjalin Balik Tali Selat Terakhir Ternyata Ternyata Sempit Dunia Jadi Kalau banyak Orang Bertanya Ke saya Sekarang Ustaz Pemimpin Model Apa Yang Mau kami Cari Ke depan Tak Usah Muluk Muluk Macem Nabi Muhammad Tak 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 Muluk Macam Umar Bin Atta Tak 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 Muluk Macam Umar Bin Abdul Aziz Cukup Macam Pak Abdul Manansi Matun Pak Cukup Allah Allah Jadi Bupati Dia Didirikannya Pesantren Dibuatnya Takfiz Quran Anak-anak Mengapal Quran Alumni Alumni Yang Balik Dari Mesir Dari Libya Dari Madinah Ditariknya Mengajar Jelas Pekerjaannya Anak-anak Bisa Belajar Segenggap Kekuasaan Dipakainya Untuk Menolong Agama Allah Subhanahu Ta'ala Tadi Begitu Sampai Saya Tanya Pak Pak Itu Bangunan Apa Yang Di depan Masjid Itu Itu Takfiz Quran Kenapa Dibangun Takfiz Lagi Apakah Yang Di Darul Tidak Tidak Darul Ulung Tetap Ada Yang Disini Dibuat Baru Sehingga Mencabang-cabang Ternyata Buang Tak jauh Jatuh Dari Pukuk Dulu Ayahnya Membangun Pesantren Membuat Takfiz Hari Ini Anaknya Membangun Masjid Yang Besar Didirikan Pulak Pondok Takfiz Jadi Kalau Banyak Pertanyaan Pertanyaan Ke Saya Pake Kertas Bagaimana Tipi Pemimpin Ideal Datanglah Kalian Ke Kebupaten Asal Insyaallah Apa kalian Contohnya Ini Banyak Pemimpin Pemimpin Di dalam Kertas Saja Akan Membuat Ini Buat Ini Buat Mana Yang kau Buat Ini 300 Halaman Tahap Tentu Arak Yang Ada Kita Isi Alhamdulillah Masjid Ini Ramai Ustaz Dari Mana Sekolah Dari Mana Banyak Sekarang Ustaz Pemain Naturalisasi Diundang Dari Luar Tapi Disini Tidak Ada Halangan Ketua UI Kita Husqat Salman Dari Mana Dari Suriah Damascus Ditarik Kemari Saya Baru Ceramah Di Purba Pondok Pesantaran Mustafa Wiyah Yang Dididikan Oleh Syekh Mustafa Hussein Berjumpa Dengan Orang Cerdas Hebat Baca Kitab Ayah Anda Mahmudin Saya Tanya Ayah Anda Mahmudin Ingat Ayah Anda Mahmudin Tuan Guru Duru Tuan Guru Lalu Ayah Anda Lalu Alim Ulama Hebat Dari Purba Ya Dimana Dia Dia Terakhir Mengajar Di Lalu Ulum Meninggal Dunia Saya Pun Hampir Juga Kesana Tak Jadi Kenapa Karena Rupanya Lalu Menarik Orang Orang Yang Baca Kitab Hebat Cerdas Soleh Ditarik Buatlah Lembaga Lembaga Kau Mati Meninggal Dunia Tapi Ini Akan Tetap Kekal Abadi Allahuakbar Insya Allah Selamat Ditiralkan Ditonton Orang Jalan Bupati Jalan Gubernur Jalan Presiden Jalan Sekret PBB Kalau Perlu Yang Tak Tahu Bagaimana Cara Beramal Soleh Banyak Orang Salah Kaprah Apa Kata Dia Hebat Bupati Rajin Baca Quran Rajin Sholat Sunat Rajin Kuasa Senin Kamis Itu Bukan Amal Bupati Itu Amal Anak TK Anak TK Bisa Baca Yasin Anak TK Bisa Solat Sunat Anak TK Bisa Puasa Senin Kamis Amal Pejabat Bukan Baca Yasin Amal Pejabat Bukan Solat Sunat Itu Amal Orang Awap Amal Pejabat Adalah Mendirikan Lembaga Takfiz Quran Allahuakbar Dulu Ada Namanya Almarhum Uzdaz Bakhtiar Sulaiman Betul Juara Internasional Ditarik Mengajar Anak Anak Juara di Maka'al Mukarrama Ustaz Armawi Abdurrahman Dari Tanjung Balai Asahan Ditarik Kenapa? Karena mereka punya Kepudulian Luar biasa Ustaz Kenapa tak ditarik Asahan? Entah saya pun Nyerah Karena saya Memang Sudah Lama Meninggalkan Kabupaten Asahan Jadi saya Tidak ceramah Sebagai tamu Saya Hanyalah Anak Yang terbang Lama Lalu kemudian Hilang Di hukus Angin Setelah itu Awan Reda Nampak Itu datang Lagi kemana Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Senang bisa bersulat Terahim Tapi tak bisa Satu-satu Saya lakukan Bapak Ibu Duit Manya 30 juta Pergi ke Maka'al Menangis di pintu Ka'bah Merangis Merauh Merata La'baik 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 Aku sambut Panggilanmu Ya Allah Bisa tak Minta ampun Kepada Ka'bah Minta ampun Kepada Allah Dosa Kawan Sekantor Bisa Tak bisa Kita mesti datang Persalaman Mamin muslim Ini ada dua muslim Saya dari depan Dari salaman Mohon maaf Adik-adik Kawan-kawan Sahabat-sahabat Kami naik Dari tangga Ke atas Banyak yang Mau salaman Tak bisa Saya hanya Dari jauh Saja Karena kalau Semua Mau saya salami Berapa Kita maju Ramai Jadi mohon maaf Ibu-ibu Ada yang mau salaman Saya gini kan Kenapa Saya menghindari Sentuhan Tangan laki-laki Perempuan yang Tak maaf Jangan sakit Ada juga Orang zaman sekarang Begini Kalau yang mau salaman Nenek-nenek Kalau ada nenek-nenek Mau salaman Begini kan Pas anak gadis Bapak-ibu Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Insya Allah Kalau salat berjamaah Di sini Di masjid besar Megah ini Insya Allah Silaturahim Tak akan putus Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Habis itu dia Salaman 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 Banyak juga orang yang Permasalahkan salaman Setelah solat Ustaz Boleh salaman Setelah solat Kata Imam Nawawi Bukan kata saya Boleh Sebelum salam Sebelum solat Salaman Boleh Setelah solat Salaman Boleh Sebelum makan Salaman Boleh Setelah makan Salaman Boleh Apa larangan Yang tak boleh Sedang solat Salaman Allah Sihat Pak Baik Bila diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala Tasafat zunuhuhuma Gugur dosa-dosa mereka Gugur dosanya Kama tasafat aurakus sajar Sebagaimana daun yang kering Dihimbus angin Berguguranlah dosa-dosa Insya Allah Setelah bersalaman Salaman-salaman Dosa kita berguguran Insya Allah Amin Tapi hutang tak lunas Salaman-salaman Cincail itu ya Tak bisa Sudah berapa yang saya sampaikan Yang pertama Taubatan Yang kedua Ablub Yang ketiga Pelajari Ilmu Ramadhan Fa'alam Annahu La ilaha Coba tengok La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Tengok baca awalnya Fa'alam Berilmu dulu Maka sebelum La ilaha illallah Berilmu dulu Wujud Tidak Tidak Baka' Wa'ala batul Awadis Tidak Wa'adhan Kudrat Kerodat Ilmun Hayat Sama Pasor Kalah Itu semua dipelajari dalam sifat 20 Begitu juga dengan kuasa Maka' Maka pelajari ilmu puasa Undang ustaz Ustaz kita Ustaz Salman Ketua Majlis Ulama Indonesia Undang Ustaz Sulhanuddin Batuara LCMA Undang Ustaz Samson Kodrim Teraja berilmu Yang di lokal Tidak berilmu Banyak yang lama Di Mesir Tidak berilmu Siapa contohnya Fir'aun Korun Haman Itu lama Di Mesir itu Tidak ada ilmunya Jadi bukan sekedar lama Tapi dia belajar Ada juga LC LC Pas ditengok Ijazahnya Tidak ada Apa arti LC Lama di kayu Tapi abang-abang Kita ini terpercaya Mereka Memimpin-mimpin Saya dulu Waktu kuliah Sekarang Mereka sudah kembali Manfaatkan ilmu mereka Tanya mereka Ustaz Kami undang Ustaz Tapi jangan ceramah Jawab aja Pertanyaan-pertanyaan kami Buat di kertas Kasihkan pertanyaan-pertanyaan Disini pun nanti Ceramah ini dibagi tiga Pertama ceramah Yang kedua Tanya-jawab Bagi kertas Saya baca Agak 2, 5, 10 Pertanyaan Habis itu kita baca doa Supaya kita diberikan Banyak umur Badan sehat Bisa masuk bulan Ramadan Dengan baik Insya Allah Download buku saya Tentang Ramadan Di Playstore Buka HP masing-masing Playstore Ada? Tak ada Playstore Berarti sudah laku Dijual Nah Buka di Playstore Tulis disitu 30 Fatwa Ramadhan 30 Fatwa Ramadhan Abdul Soman Nah Nah Itu dia Tak pula bagus 30 Fatwa Semutar Ramadhan Abdul Soman Download Habis itu Habis itu bawa ke warnet Print Cetak Cetak Agak 10 Bagikan ke musholat Bagikan ke masjid Ilmu tentang Ramadhan Nanti banyak orang bertanya Tanya tentang Ramadhan Saya sudah Salat tarawih Di masjid Habis tarawih Saya witir Habis witir Saya pulang Boleh tak Ta'ajud lagi malam? Boleh Mana dalilnya? Karena Nabi Pernah Solat Setelah Witir Apakah nanti Setelah Ta'ajud Ditutup lagi Dengan witir Di rumah? Tidak Karena kata Nabi Tidak boleh Dua kali Witir Dalam semalam Terkelahi pula Antara Tarawih 11 Dengan Tarawih 23 Yang satu Mengatakan Tarawih Mesti 23 Kalau tidak 23 Tidak Tarawih Yang satu Mengatakan Tarawih 11 Lebih Dari 11 Bin'ah Tolalah Masuk neraka Bekelahi Antara yang 11 Dengan 23 Yang ketawa Siapa? Yang tak Tarawih Baca Bukunya Sudah Saya terjemahkan Fatwa Syekh Adiyah Safar Fatwa Syekh Hardawi Fatwa Syekh Ali Jum'ah Mubti Mesir Ikatan Ulama Dunia Baca Tak Bisa Bahasa Arab Sudah Saya terjemahkan Tak Bisa Men-download Minta Downloadkan Tak Bisa M-print Minta Printkan Tak Ada Duit Ini berat Banyak Cara Beramal Ustaz Ada Kawan Saya Berniatnya Satu Malam Sekali Saja Sementara Yang satu Tiap Malam Berniat Boleh Apa Tak Boleh Yang Yang Berniat Satu Malam Sekali Untuk Satu Bulan Mazhab Maliki Nawaitu Saumah Syahri Ramadhan Hari Rabu Malam Kabis Niatnya Sekali Aku Berniat Wasah Ramadhan Satu Bulan Full Sah Yang Berniat Tiap Malam Syafi'i Ambali Anafi Berniat Tiap Malam Yang Penting Ada Berniat Ustaz Apakah Tarawih Itu Dilepaskan Di Mulut Atau Cukup Di Hati Atau Cukup Dalam Hati Saja Yang Satu Mengatakan Tak Boleh Dilepaskan Dalam Hati Saja Tak Bersuara Tak Berbunyi Tak Berhuruf Cukup Dalam Hati Yang Satu Mengatakan Mesti Dilepaskan Yang Memucapkan Dalam Hati Sah Kena Niat Dalam Hati Ada Pun Yang Melafalkan Sah Kena Hatinya Was Was Kalau Tak Dia Sebutkan Niatnya Dia Ragi Allahuakbar Ini Tarawih Mertajj Jadi Imam Apa Jadi Makmur Dua Rakaan Apa Tiga Rakaan Ada Apa Kata Usalli Solat Apa Sunnat Tarawih Berapa Rakaan Jadi Imam Makmur Makmur Jadi Ada Dalil Dalil Mas'ab Mas'ab Bukan Kata Saya Saya Hanya Menukil Mendapat Ulama Kuala 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 Ini Berkata Ini Berkata Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Di Selah-selah Tarawih Ada yang Berzikir Subhanal Malik Ma'mud Subhanal Malik Ma'ud Boleh Apa Tak Boleh Ustaz Ada Mengatakan Tak Boleh Menambah Nambah Ibadah Bina Boleh 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 Karena Dulu Orang Makkah Selesai Dua Rakaan Mereka Tawaf Sunan Subhan Allahuakbar Subhan Allah Allahuakbar Itulah Daril Boleh Berzikir Bertasbih Di celah-celah Tarawih Tapi Kalau bisa Mintakan Sama Ustaz Ketua Muhi Supaya Diseragamkan Sekabupaten Asahan Pakai Satu Lembar Kertas Bacaan Zikir Tarawih Sekabupaten Asahan Cetak Berit Subharkan Bagi Anda Yang Sudah Dapat Satu Lembar Fotokopi Sepuluh Lembar Kirim Ke Kawan-kawan Anda Anda Akan Dapat Sepuluh Rahman Bila Tidak Anda Lakukan Sepuluh Lahman Akan Datang Bagi Maka Setiap Dapat Lepar Bagi Sehingga Bila Itu Ada Bantuannya Ada Bantuannya Subhanal Malik Subhanal Malik Mawjud Subhanal Malik Al-Illadhi Layanam Walayabutu Walayabutu Abadah Subuh Kudus Rabbuna Warabbul Malaikati Waruh Karena Sekarang Banyak Bila Bacaan Lama Tak ingat Bacaan Baru Tak tahu Makmud Imam Nelampak Makmud Neljam Takut Tak apa-apa Katanya Mula Sebab itu Maka Ini Mesti Diluruskan Boleh Silakan Ini Semua Ustaz Abis Salat Tarawih Imam Berdoa Boleh 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 Silakan Silakan Berdoa Jangan Tak Diaminkan Ini Banyak Imam Berdoa Imam Berdoa Bila Berdoa Tangan Lepas Kau Kenapa Tak Berdoa Lama Belum Dikabul Doalah Angkatlah Allahumma Inna Ka'iful Karimun Tu'ibul Abba Fahu Anna Ya Karim Amin Hanya Hanya Saja Yang Menua Cepat Cepat Pelan Pelan Maka Dihur Hurufnya Tepat Jangan Membentak Bentak Tak Tentu Arah Allahumma Inna Nas'aluka Salamatan Fiddin Wa Afiyetan Fil Jasad Waziyyadatan Fil Al-Hil Wabarakatan Fil Rizqah Watawbatan Kabal Al-Maut Warahmatan Indal Maut Wama Firatam Bahad Al-Maut Allahumma Alayna Fisak Al-Maut Sekarang Banyak orang Mendoa Tak ada Membentak Bentak Mau Mau Apa Anak-anak Kita kan Sholat Di masjid Anak-anak Yang ikut Tarawih Itu Mendengar Dan anak-anak Itu tidak Nampal Doa Pake kertas Saya tak pernah Nampal Doa Pake kertas Ustaz Kau habis Hapal Karena Imam Baca Doa Kita Dengar Dari belakang Inti Ibu Abis Tarawih Panggil Anaknya Coba baca Apa Doa Imam Mau Mau Apa Apa yang Coba baca Entah Itu Bunyinya Ini penting Jadikan Ramadhan Sebagai Madrasah Jadikan Ramadhan Sebagai Madrasah Bukan Rutinitas Bukan Musiman Tapi setelah Ramadhan Yang belum Pandai Baca Quran Menjadi Pandai Yang belum Pandai Berdoa Menjadi Pandai Yang belum Kemusjid Menjadi Kemusjid Dengan Apa Yang ketiga Ilmu Ramadhan Tawbat Nasuhah Hablum Binan Nas Ilmu Ramadhan T H Mudah Ingat Serah Mas Terima T Taubat Nasuhah H Abdul Binan Nas I Ilmu Ramadhan Yang keempat Al 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 Kur'an Hidam Suci Kalah Tuhan Nur Asli Jadikan Apa Maknanya Syahru Ramadhan Al Lazi Unzil Fihil Kur'an Bulan Ramadhan Bulan Turunnya Al Kur'an Maka Siapkanlah Al Kur'an Minta saya Kur'an Masjid Ini Majid Raya Atau Majid Agung Minta saya Majid Agung Kur'an Majid Agung Satu Saya Mau Nengok Kur'an Agung Ini Kur'an Majid Agung Ini Cuma Kur'an Kur'an Masjid Agung Ini Mantap Cara Baca Kur'an Yang Pertama Kalau Mau Beli Kur'an Jangan Beli Kur'an Kalau Tidak Ada Tanda Tasih Tanda Tasih Lajna Pantasi Al Kur'an Departemen Agama Republik Indonesia Ketua Haji Muhammad Kailani Sekretaris Haji Muhammad Sahih Tahir Jakarta Tahun 2000 Karena Sekarang Banyak Kur'an Tak Betul Cetak Setelah Punya Ini Barulah Dibeli Ini Kur'an Ini Mantap Tapi Bagi Saya Yang Bukan Kori Ini Saya Lupa Mana Ida Mana Ikhwah Mana Kol Kol Mana Gunnah Mana Bila Gunnah Balik Dari Sini Cari Kur'an Yang Warna Warni Merah Hijau Kol Kol Kuning Gunnah Bila Gunnah Maka Berwarna Warni Dia Ada Berapa Harga Kur'an Yang Ada Warna Warni Dibawah Warna Warni Itu Ada Terjemahnya Potong Potong Ini Kalau Dibaca Terjemahnya Tak Ada Kalau Pahala Ada Tapi Beli Yang Terjemah Di Bawah Ada Terjemah Kosa Kata Potong Potong Di Samping Ada Taksir Di Bawah Ada Asbabun Nuzul Ada Tajwid Ada Tajwid Ada Taksir Ada Terjemah Ada Asbabun Nuzul Berapa Harganya 200 200 Harga Sepatu 500 Padahal Gunanya Menjaga Kaki Dari Tay Ayam Sedangkan Kur'an Ini Tak Ada Banyak Pula Sekarang Bapak Bapak Ibu Ibu Kur'an Yang Di Rumah Sudah Tak Besampul Lagi Titik Ba' Sudah Tiga Ditambah Raya Kur'an Akan Nikah Tahun Lapan Puluh Itu pun Tak pernah dibaca Aku nikahkan Engkau dengan Anakku Dengan Mahras Menangkat Alam Sholat Kitab Suci Al-Quran Tak pernah dibuka Sampai Mati Tunai Gimana Ini Orang Kabupaten Asahan Orang Kisaran Jangan Sampai Macam Ayam Mati Lumbung Padi Pondok Tafis Kur'an Ada Dari Zaman Dulu Ustaz Ustaz Khori Ada Kenapa Tak Baca Kur'an Kenapa Tak Masukkan Anak Hapal Kur'an Saya Sampai Sekarang Cita-cita Mak saya Yang tak Tercapai Adalah Dia ingin Saya jadi Khori Jadi Hafiz Datang Dia ke Pesan Darul Uluk Diserahkan Saya ke Ustaz Armawi Pakai Bulut Kuning Panggam Ayam Ustaz Terimalah Anakku Ini Aku Ingin Dia jadi Khori Dan Jadi Hapal Kur'an Pulang Saya Dari Mesir Membawa Ijazah LC Pulang Dari Maroko Membawa Ijazah MA LC MA Mak Aku Sudah LC MA Cita-cita Aku Belum Sampai Kau Tak Khori Dan Tak Hapal Kur'an InsyaAllah Anak Cucu Hapal Dapat Ibu Yang Dimulayakan Allah Kalau Ada Khori Baca Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Orang Pertanya Siapa Khori Anak Saya Bapak Yang Ajar Enggak Kuserahkan Dia Ke Santren Darun Ulung Di Sana Kuserahkan Dia Ke Tak Fiz Kur'an Di Komplek Masjid Agung Aku Bodoh Aku Tak Pandai Baca Kur'an Aku Ingin Anak Aku Jangan Macam Aku Begitu Ini Banyak Orang Sekarang Saya Bodoh Anak Saya Mesti Lebih Bodoh Daripada Saya Dimana Kita Mau Selamat Pemimpin Kabupaten Asahan Kalau Mati Meninggal Dunia Menghadap Allah Ditanya Allah Sudahkah Kau Siapkan Pesantren Untuk Apal Kur'an Sudah Sudahkah Kau Luarkan Lembaga Tapis Kur'an Sudah Sudahkah Kau Bangunkan Masjid Yang Besar Megah Mewah Sudah Apakah Di tepi Jalan Atau Di kampung Kampung Binggir Dalam Kenapa Mereka Tak Beramal Mereka Akan Dibangkitkan Di surga Bersama Para Malaikat Mudah-mudahan Itu Anak-anak Kita Pandang Ke sebelah Kanan Malaikat Pandang Ke sebelah Kiri Malaikat Tengok Ke muka Malaikat Tengok Ke atas Malaikat Mengapa Aku Bangkit Sama Malaikat Karena Engkau Mahir Membaca Al-Quran Bagaimana Dengan Kami Yang Tak Lancar Pak Uzan Orang Yang Berkata Alif Lam Itu Bukan Satu Huruf Alif Satu Huruf Lam Satu Huruf Mem Satu Huruf Setiap Huruf Dibalas Sepuluh Alif Lam Mem Berapa Huruf Tiga Puluh Alif Alif Sepuluh Lam Sepuluh Mem Sepuluh Setiap Huruf Dibalas Sepuluh Jadi Kalau yang Tak Lancar Jangan Berkecil Hati Karena Makin Tak Lancar Makin Banyak Hurufnya Makin Banyak Pahalanya Kalau Cuma 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 Sekali Alam Nasarah Lekas Sadarah Tapi Kalau Tak Lancar Alam 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 Tapi Janganlah Tak Lancar Semua Hidup Ustaz Ada Ustaz Bercerama Katanya Kalau Baca Quran Tak Tahu Artinya Tak Dapat Pahala Menangislah Nenek Menjumpai Saya Kok Kenapa Nenek Kenapa Menangis Katanya Kalau Baca Quran Tak Tahu Artinya Tak Dapat Pahala Pak Ustaz Saya Bacakan Ayat Kalau Ada Orang Baca Quran Dengar Baik Baik Ada Orang Baca Quran Dengar Baik Baik Diam Mudah Mudah Engkau Dapat Rahmat Mendengar Raja Dapat Rahmat Apalagi Baca Jadi Dengar Pendapan Bosa Dia Atau Dengar Aja Mendengarnya Anak tangga Paling Bawah Karena Bahasa Arab Tak Sama Dengan Bahasa Melayu Bahasa Arab Tak Sama Dengan Bahasa Mandelik Bahasa Arab Tak Sama Dengan Bahasa Batak Bahasa Arab Ada Quran Ada Shah Ada Thah Ada Woh Mana Ada Bahasa Inggris I Love You Tak Ada Bahasa Bahasa Arab Ada Grup Shih Bahasa Inggris Pun Ada Shih Apa Jantonya Workshop Shopping Center When I Going I Am Going To Washington Ada Shih Bagaimana 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 Bahasa Kita Terserah Sa Sha Sa Spong Tidak Beda Saya Tidak Ustaz Fong Tidak Beda Kalau Selalu itu Maka Perjalan Perhatikan Hurufnya Kami dulu Belajar Itu Huruf-huruf Alhamdulillah Makanya Nanti Selesai Sholat Tadarus Sholat Tarawih Selesai Hitir Ada Namanya Tadah Tadarus Kalau Satu Orang Belajar Tadrus Kalau Dua Orang Belajar Saling Belajar Tadarus Bina Musyarakah Dua Orang Yang Saling Belajar Berapa Orang Yang Tadarus 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 10 Orang 1 Halakok Kenapa 10 1 Lembar 1 Lembar 10 Lembar 1 Jus Baca dulu Pak Bapak Baca A'udzubillah Minashshaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alif Lami Dhalikan kitab Ulan Lirmut Takzid Selesai Bapak Baca A'udzubillah Allah Ya Bapak A'udzubillah Minashshaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ikut Pak A'udzubillah Bukan A'udzubillah Ada Zah Ada Allah Ada Ada Jah Jangan sampai disatukan Polak balik Di kasih tahu Tutup Quran Balik Meraju Ada Bahasa Arab Tak Tahu Baca 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 Untung Ada Yang Berani Meluruskan Berapa Tahun Tadi Ustaz 6 Tahun 2 Tahun Di Maroko 4 Tahun Di Mesir Jadi Bukan Masalah Lamanya Bukan Masalah Hebatnya Tapi Masalah Kita Mau Rendah Hati Dikritik Diluruskan Orang Itulah Makna Tadah Tadah Harus Ada Pula Di Masjid Tadah Harus Ibu Ngajinya Biasa Ketawa Sampai Masuk Mikrofon Biasa Kalau Sudah Masuk Pertanyaan Artinya Saya Sudah Ceramah 60 Menit Sementara Yang Saya Sampaikan Baru Berapa Tawbat Nasuhah Ablum Min Anas Ilmu Ramadhan Al Quran Yang Terakhir Yang Kelima Siapkan Du Duit Duit Untuk apa Duit Ibu Di rumah Berapa Orang Empat Suami Isteri Anak Empat Orang Bajet Biasa Masak Kolak Berapa Empat Piring Buat Lapan Untuk Apa Lapan Lapan Piring Empat Piring Di rumah Empat Piring Anak Yatim Paki Miskin Paki Jombok Orang Tua Empat 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 Siapkan Kuih Banyak Berapa Biasa Bapak Kasih Belanja Empat Juta Bulan Ramadhan Tingkatkan Lapan Ibu Setuju Alhamdulillah Alhamdulillah Sejak Ustaz Somat Datang Naik HPBD Nampaknya Ada Pesanan Itulah Yang Menolong Di hadapan Allah Kami Di Mesir Ada Namanya Mahidatur Rahman Tanya Ustaz Sulhan Tanya Ustaz Samzul Qadri Marbau Tanya Ustaz Ada Namanya Mahidatur Rahman Mahidat Meja Makan Rahman Allah Yang Maha Penyayang Mahidatur Rahman Meja Makan Allah Apa Semuanya Pindah Ke Mahidatur Rahman Menunggu Buka Puasa Hari Pertama Ayam Orang Mesir Potong Ayam Dua Kali Potong Satu Dua Satu Dua Seperempat 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 Bukan Menjem Orang Kita Dimutilasi Hancur Ayam Ustaz Nyintir Makanan Di rumah Pak Bupati Ya Tidak Di rumah Pak Nanyang Sama Kerang Mantap Gimana Rasanya Bosan Susah Mau Diceritakan Dengan Kata-kata Hari Kedua Daging Di Mesir Ganti Menuh Tiga Kali Hari Pertama Ayam Hari Kedua Daging Daging Tebal Tebal Ingat Ibu Sabur Melepon Macam Itulah Tebal Tebal Potong Mereka Luar Biasa Bukan Tempat Kita Tempat Kita Daging Tipis Potong Pake Rautan Pinsil Bodas Naminta Ampun Makan Sehari Dua Hari Mencret Hari Ketiga Ikan Padahal Sungai Nil Cuman Tapi Ikannya Besar Besar Ikan Membuka Ikan Luar Biasa Itulah Yang Kami Menjadikan Makanan Tiga Hari Orang Mesir Dengan Orang Saudi Arabia Tak Sama Orang Makkah Madinah Kalau Bersedekah Biasa Dia Kaya Minyaknya Banyak Petrodollar Tapi Mesir Sama Susah Menjem Kita Lihat Orang Mesir Ini Bersedekah Tidak Formal Tidak Formal Jumpa Sama Kita Di Stasiun Bis Diambilnya Dompet Keluarkannya Duit Indonesia 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 Kalian Anak Indonesia Ya Ini Bukasih 100 Pond Bagi Buka Sama Kawan Kalian Tak Ujem Kita Orang Kita Kalau Sedekah Buka Diundang Anak Yat Jam Jam 5 Jam 5 Suruh Datang Buka Puasa Jam 6 30 Sejam Setengah Suruh Baca Yasin Tiga Kali Yasin Wal Quran Al Akim Sudah Moh Habis Wasubhan Al Yadih Malakut Kul Lishay Waila Iqram Sada Al Jam 6 15 Sejam 15 Menit Baca Quran Anak Yat Sudah Tahlil 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 Jam 6 30 Dia pun Pingsan Saya Sampaikan Kepada Keluarga Kepada Tetangga Kepada Sahabat Kepada Jamaah Jangan Kalian Menyiksa Anak Yat Suruh Anak Yat Datang Jam 6 Ul Wallah Tiga Kali Ul Bina Sekali Fatihah Sekali Kasih Dia Makan Kasih Dia Duit Abis Suruh Semangat Mereka Kenapa Berbuka Kencanglah Kipas Sani Betutup Piring Ditengok Di balik Rupanya Mee Goreng Lah Allah Tahu Ini Bagus Aku tak Datang Berikut Ini Santunan Anak Yat Kepada Ibu Ibu Pengajian Dipersilakan Menyantuni Anak Yat Oh Semangat Menyapu Kepala Anak Yat Yat Ditengok Anak Yat Di balik Rumah Suruh Dibukanya Angklop Dua Dibukanya Selaka Ini Ada Anak Yat Itulah Orang Yang Menustahkan Agama Siapa Dia Yang Menyanyi Anak Yat Dulu Orang Kasih Duit Sampung Kepala Kasih Duit Sampung Kepala Kasih Duit Sekarang Kasih Duit Sampung Kepala Streaming Nanti Kalau Ada Yang Bertanya Berapa Lama Ustaz Somad Ceramah Di Masjid Agung Kabupaten Asahad Kisaran Itu Satu Jak Ceramah Apa Yang Disampaikannya Lima Apa Yang Lima Aku Tak Ingat Apa Apa Kenapa Kau Datang Aku Nengok Aja Ada Alam Nyatan Kalau Niatnya Kerana Allah Balik Akan Kerana Allah Betul Tapi Kalau Niatnya Datang Kerana Tak Baik Maka Balik Akan Menjadi Kita Akan Apa Yang Disampaikan Ustaz Somad T Taubat Nasuhah H Abdul Q I Ilmu Ramadhan Q Quran S Duit Duit Kenapa Ustaz Pilih D Karena Orang Payak Melupakan Duit Maka Saya Pilih D Masa Ustaz Yang Empat Ku Tak Ingat Saya Duit 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 id Duit 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 Pilih